Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian bukanlah kesudahan dari segalanya, bahkan kematian merupakan awal perjalanan yang panjang menuju negeri akhirat. Maka siapa saja yang meninggal, pasti ia akan dibangkitkan. Jika seorang hamba meninggal, maka ia akan menempati tempat pertama di akhirat, entah itu kuburan yang merupakan taman dari taman surga, atau lubang dari lubang neraka. Seorang hamba akan menempati alam kubur tanpa ditemani siapapun, baik anak maupun istrinya. Ia hanya akan ditemani oleh amal sholihnya. Allah SWT menjadikan tiupan sangka kala malaikat sebagai tanda pertama kesudahan kehidupan manusia di bumi, dan digantikan dengan hari yang amat sulit dan menakutkan, yaitu hari kiamat. Allah SWT berfirman di dalam surat Qaf, Dan ditiuplah sangka kala, itulah hari terlaksananya, Anzaman. Tiupan sangka kala dianggap sebagai salah satu tahapan terpenting dari peristua di hari kiamat. Setelah sangka kala ditiup, semua makhluk mati. Tiupan itu adalah pemisah kehidupan dunia dan akhirat. Dan setelah itu akan diikuti dengan kejadian lainnya sebagai permulaan tahap lain. Yaitu tahap dikumpulnya semua makhluk di padang masyar di hadapan Allah untuk perhitungan. Kemudian mereka bergerak dan berpindah sesuai amal perbuatannya, ada kalanya ke neraka atau ke surga. Lalu, apa itu sangka kala? Dan kapan dia akan ditiup? Dan siapa yang akan melakukannya? Dan berapa kali tiupannya? Dan apa yang akan terjadi pada seluruh makhluk setelah ditiup sangka kala? Dan siapa yang dikecualikan setelah ditiupnya sangka kala? Sungguh kita sedang menghadapi salah satu peristiwa di hari kebangkitan. Peristiwa yang amat mengerikan yang membuat bergetarannya hati dan jiwa. Karena itu, ia merupakan peristiwa yang mengetuk telinga orang-orang kubur. Sehingga mereka bangkit dari kuburnya dengan bermuka suram dan rambut kusut, penuh dengan debu. Sungguh suara keras yang amat menangkutkan. Satu tiupan yang mencemaskan. Al-Quran telah menggambarkan kejadian ini dengan gambaran yang amat jelas. Allah SWT berfirman, Dan ditiuplah sangka kala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang memungatkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang mampak murah dan benalah Rasulnya. Tidak ada teriakan itu, selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Maka pada hari itu, Seorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu berbuat. Ini adalah peristiwa besar dan masalah besar. Ini adalah permulaan dari hari kebangkitan, Di mana rambut anak kecil pada saat itu akan menjadi peruban. Sangka kala dalam bahasa Arab, Ialah Asur, Yang berarti tanduk yang serupa dengan trompet. Rasulullah ketika ditanya tentang Asur, Beliau menjelaskan dengan pengertian bahasa Arab yang mereka gunakan sehari-harinya. Sebagaimana terdapat dalam sunan dirimidi dari Abdillah bin Amr. Berkata, Seorang berdua bertanya kepada Nabi. Ia berkata, Apa itu sangka kala? Beliau SAW menjawab, Tanduk yang ditiup. Ada pun makhluk yang ditugaskan untuk meniup sangka kala ini adalah malaikat Israel dan para ulama telah bersepakat atas hal itu. Malaikat Israel AS merupakan salah satu malaikat terdekat di sisi Allah dan salah satu malaikat pemikul arsnya Allah. Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat bahwa waktu ditiupnya sangka kala terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana dirilatkan dari A'us bin A'us bahwa Rasulullah SAW bersabda, Men nafzal ayamikum yamu al-jumahati, Fihihi khulik adem, Wafihihi kubidah, Wafihihi nafkhat, Wafihihi saka, Fakthiru alayya minas salati fihihi, Fa'inna salatakum ma'ruzatuna alayya, Fa'alu, Ya Rasulullah, Wa kifatu'aradu alayka salatuna waqat arimta, Wa ala inna allaha a'azza wa jalla harroma ala al-arzi anta'kula ajzad al-anbiya salawatullahi alayhim. Sesungguhnya hari yang wadza bagi kalian adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari Jumat juga sangka kala ditiup, Dan padanya juga mereka dibangkitkan. Karena itu perbanyaklah berselawat kepadaku, Karena selawat kalian akan diperhadapkan kepadaku. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, Bagaimana selawat yang kami ucapkan untukmu bisa diperhadapkan padamu, Sedangkan jasadmu telah gugur. Beliau bersabda, Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi tanah untuk memakan jasad para nabi. Rasulullah s.a.w. mengabarkan bahwa malaikat peniup sangka kala telah siap untuk meniupnya sejak Allah menciptakan makhluknya. Sebagai mana dalam kitab mustadrak dari Abu Hurair r.a berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya mata sahibus sur atau malaikat isrofil, Sejak diberi tugas untuk meniup sangka kala pada hari kiamat, Pandangannya selalu bersiap sedia dengan senantiasa memandang ke arah arsh. Ia khawatir kalau tiba-tiba diperintahkan untuk meniupnya sebelum matanya bergedip. Seakan-akan kedua matanya ialah dua bintang yang bersinar terang. Para ulama telah berpendapat bahwa tiupan sangka kala terjadi dua kali. Tiupan pertama akan mengguncang alam semesta, Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia akan dibangkitkan. Allah s.a.w. berfirman di dalam surat az-Zumar, Dan ditiuplah sangka kala, Maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, Kecuali siapa yang dikendaki oleh Allah. Kemudian ditiuplah sangka kala itu sekali lagi, Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Dalam hadis juga disebutkan yang direwatkan dari Imam Bukhari, Dada Abu Hurrah r.a.w. bahasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Baina nafukataini ar-bawun, Kalu, ya abu hurairah, Ar-bawun yuman, Kala, abaytu, Kalu, ar-bawun shahran, Kala, abaytu, Kalu, ar-bawun santa, Kala, abaytu, Kalu, ya abu hurairah, Thum yunzil Allah min al-samah mاء, Fainbutun kema yabutu al-baql, Kala, Wolehs minal insani şeyun illa yabla, Ila abman wahidan, Jarak antara dua tiupan sangat kala adalah 40. Ibn Abbas bertanya, 40 hari? Beliau menjawab, Tidak. Ia bertanya lagi, 40 bulan? Beliau menjawab, Tidak. Kemudian ia bertanya lagi, 40 tahun? Beliau menjawab, Tidak. Beliau kemudian bersabda, Setelah itu Allah menurunkan air dari langit, Maka mereka pun hidup kembali sebagaimana tumbuhan sayur-sayuran. Tidak ada seseorang pun kecuali akan binasah, Kecuali satu tulang, Yaitu tulang ekor. Dari tulang itulah manusia diwangitkan kembali pada hari kiamat. Ada pun kejadian-kejadian yang akan terjadi diantara tiupan pertama dan tiupan kedua, Yaitu sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ثم ينفخ في الصور, Fala يسمعه أحد إلا أصغاليتا ورفعاليتا. قال, وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبليه. قال, فاسعق واسعق الناس. ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مرطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يندرون. ثم يقال, يا أيها الناس هل لما إلى ربكم وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْعُلُونَ Kemudian sangat kalah ditiup, tidak ada mendengar, melainkan akan memeringkan leher dan mengangkat leher. Beliau bersabda, Ia mati dan orang-orang pun mati. Setelah itu Allah mengirim hujan seperti hujan-hujan rindik, kemudian tubuh manusia bermunculan. Kemudian ditiup sangat kalah sekali lagi, tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Kemudian beliau s.a.w. bersabda, Hai sekalian manusia, kemarilah menuju رب kalian, dan tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Lalu siapakah makhluk yang tidak akan mati ketika sangka kalah ditiup? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat az-Zumar, Dan ditiuplah sangka kalah, maka matilah siapa yang ada di dalam air dan di bumi, kecuali siapa yang dikendaki oleh Allah. Ketahuilah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa terdapat makhluk Allah yang tidak binasa setelah ditiupnya sangka kalah. Siapakah mereka? Rasulullah s.a.w. bersabda, Janganlah kamu lebihkan aku terhadap Musa, karena nanti saat seluruh manusia dimatikan, dan akulah orang yang pertama kali dibangkitkan atau dihidupkan. Namun saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan dengan kuat di sisi arsh. Aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang dimatikan lalu bangkit lebih dahulu daripadaku, atau dia termasuk di antara orang-orang yang dikecualikan atau tidak dimatikan. Dari adis ini mengandung dua makna, ada kalanya Nabi Musa s.a.w. tidak binasa karena beliau telah binasa di dunia ketika di Jabal Tur, atau beliau telah sadar sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Dan di antara makhluk lain yang Allah kecualikan dari kematian ketika ditiupnya sangka kalah, dari Sa'id bin Jubair, mendapatkan bahwasannya para syuhadaklah yang tidak binasa. Nabi s.a.w. bersabda bahwasannya beliau bertanya kepada Jibril, Nabi s.a.w. bertanya kepada Jibril, Siapa yang tidak dikendaki Allah untuk mati ketika sangka kalah ditiup? Maka Jibril menjawab, Mereka ialah para syuhadak. Namun terdapat riwayat yang mengatakan para Nabi tidak akan mati ketika sangka kalah ditiup. Ada juga riwayat yang mengatakan Malaikat Jibril, Isrofil, dan Malaikat Maut. Wa Allah ta'ala A'lam, Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.